Bisa semalaman gak tidur, waktu itu saya gak bisa tidur, mikirkan bahwa besok udah pakai jubah nih, udah pakai seloyor gitu kan, dan udah resmi disebut, biar wati. Dari sekian banyak pengalaman yang suster alami, sampai saat ini menjadi seorang biar wati, apa sih pengalaman yang paling berkesan dari seorang suster Maria Seba Esen? Ya baik, pengalaman yang berkesan banyak sih sebenarnya ya, tapi saya mau mengisahkan pengalaman yang sampai saat ini memang menjadi motivasi bagi saya ya, misalnya ketika saya mengalami apa ya, istilahnya goncangan atau mengalami kekeringan gitu, saya pasti ingat pengalaman ini seperti itu ya. Nah ketika itu memasuki masan ofisiat dari posulat ya, dari posulat memasuki masan ofisiat itu ada prosesi, seperti ya prosesi memakai jubah atau selayer untuk pertama kalinya, nah itu rasanya luar biasa seperti ya, bisa diungkapkan lah dengan kata-kata. Nah itu bisa semalaman gak tidur, waktu itu saya gak bisa tidur mikirkan bahwa, wah besok udah pakai jubah nih, udah pakai seloyor gitu kan, dan udah resmi disebut biar wati suster gitu kan, dan wah disebut mempelai kristus lagi, luar biasa lah mempelai Tuhan gitu loh ya. Jadi itu yang saya rasa tuh luar biasa ya, seperti itu ya, berbeda dengan ketika saya kaul, untuk mengucapkan kaul pertama kali, ataupun kaul kekal itu rasanya, sensasinya itu agak lebih ini ya, lebih kuat yang ketika pertama kali memakai jubah, dibandingkan dengan ketika mengucapkan kaul yang pertama, ataupun kaul kekal, sensasinya beda, berkesan, cuman yang lebih ini adalah yang ini, seperti itu, ya. Ya, sus, kalau suka dan duka selama menjadi seorang suster SFIC, apa saja sus, boleh dibagikan? Iya, kita mulai dari sukanya dulu ya, sukanya itu ya, masing-masing orang tuh punya pengalaman ya, tapi kalau versi saya itu, ya ketika menjadi seorang suster itu, saya sangat bersyukur ya, lebih banyak dikenal, seperti itu ya. Khususnya di kelangan umat katolik sendiri, seorang suster itu sangat dikagumi dan sangat dihormati, seperti itu ya, contohnya saja kalau kita pergi ke suatu tempat, atau acara, seperti itu ya. Nah, pasti kita, para suster ini selalu menjadi prioritas, suster duduk di depan, suster duluan mengambil makanan, atau sebagai macam, itu salah satunya ya, ketika kita ke pasar atau kemana saja, pasti ada umat yang, apa ya, menyapa, seperti itu ya. Nah, begitu banyak dikenal oleh orang-orang, seperti itu, seandainya saya nggak pakai jubah suster, mungkin ya cuek aja, seperti itu ya, tapi ya, pengalaman saya selama ini, ketika berjalan kemanapun, selalu disapa dan menyapa, seperti itu saya juga menyapa, seperti itu ya. Nah, yang paling saya rasakan sukanya itu ya, saya menjadi memiliki sebuah, atau bukan sebuah ya, banyak-banyak saudara atau keluarga, sahabat, seperti itu ya. Nah, kalau dulu saya hanya punya keluarga itu terbatas, seperti, saya hanya punya satu keluarga inti, seperti itu, dan keluarga-keluarga yang lain, tapi ketika menjadi suster, saudari-saudari sekongregasi saya itu saudari-saudari saya, saudara saya, keluarga saya, lalu umat katolik, yang bahkan mungkin di seluruh dunia itu juga saudara saya, ya. Jadi, dimanapun saya pergi, ya, saudara-saudara saya itu banyak, seperti itu ya. Bahkan yang non-katolik juga banyak yang menjadi saudara saya, jadi saya banyak berkenalan dengan orang, seperti itu ya. Jadi, dengan berbagai suku, budaya, agama, itu semua menjadi saudara, seperti itu. Lalu, yang kedua itu, nah, dengan menjadi suster itu saya bisa berkunjung ke mana saja, seperti itu ya. Kalau, di mana tempat ada SFIC, seperti itu. Nah, SFIC ini kan ada di berbagai negara, ya, ada di tujuh negara, di Belanda, di Filipina, di Afrika, kemudian di Jepang, Kanada, Thailand, dan Indonesia sendiri. Nah, boleh juga berkunjung ke salah satu negara itu, seperti itu ya, di mana SFIC berada. Misalnya saja pergi ke negeri Belanda, ya, dalam rangkas Dodi Tour, nah, menggali ke sana, kongregasi di sana, karena memang kongregasi SFIC ini kan berasal dari Vekau, Belanda, seperti itu ya. Jadi, saya rasa kalau bukan menjadi seorang suster, ya, mungkin sedikit kemungkinan saya bisa pergi ke sana, seperti itu ya. Nah, ya, dua itu aja sih, mungkin yang bisa saya sharingkan, banyak sebenarnya, tapi kalau diceritakan, ya, tidak cukup waktunya nanti, ya, seperti itu. Ya, kalau dukanya? Kalau, ya, dukanya ini, ya, betul, hidup sebagai apapun ya, pasti ada ya, suka duka itu pasti ada, tapi kalau versinya saya sebagai seorang biarawati itu, hidup kami itu terikat dengan yang terkenal itu namanya ketiga kaul, ya, seperti itu ya, ketatan, kemurnian, dan kemiskinan. Nah, untuk saya, ya, tidak gampang juga untuk menghidupi ketiga semangat ini, ya, contoh saja kaul ketatan, seperti itu. Nah, di kongregasi SFIC sendiri itu ada semacam kebijakan atau aturan untuk libur atau cuti ke keluarga, ya, ya, misalnya kalau, kalau suster senior atau suster medior yang sudah berkaul-kekal itu, cutinya itu setahun sekali, seperti itu ya. Kalau untuk suster junior yang, suster-suster muda yang baru berkaul, seperti itulah, mereka mendapat cuti libur itu dua tahun sekali. Meskipun, ya, rasanya pengen sekali pulang libur, rindu dengan orang tua, keluarga, ya, adik kakak, dan sebagainya, tetapi, ya, harus menunggu waktu cuti baru boleh pulang, seperti itu ya, kecuali, ya, kalau ada keluarga yang mohon maaf, meninggal, atau sakit, nah, itu boleh, boleh di luar cuti itu kita pulang, seperti itu. Tapi tidak, tidak untuk beberapa hari, ya, tidak seperti waktu cuti itu kita lebih lama waktunya tinggal di rumah, ya. Berbeda ketika situasinya orang tua sakit atau orang tua meninggal, misalnya seperti itu kalau keluarga yang lain. Jadi, tidak, tidak seenaknya begitu saja saya, ah, saya rindu, saya mau pulang, nih, ya, tidak seperti itu. Jadi, ya, itu perlu pengorbanan diri juga dalam hal ini, ya. Itu sih dukanya. Nah, bagi saya menjadi apapun, ya, entah sebagai biarawati, atau hidup berkeluarga, atau pilihan hidup yang lain. Nah, satu hal yang harus menjadi komitmen kita itu, ya, mencintai panggilan itu, seperti itu. Itu salah satu kunci bahagia menjalani pilihan hidup. Nah, ya, memang ada kalanya memang pilihan hidup yang kita jalani itu mengembirakan, seperti itu, ya, menyukakan. Namun ada kalanya pilihan hidup yang bahagia pada awalnya itu lalu menyakitkan, membosankan, dan lain-lain. Nah, ketika mengalami situasi seperti itu, kita mau apa? Nah, mau menyerah atau berjuang? Nah, saya punya semacam ini tadi, ya, seperti yang saya alami ketika saya pengalaman paling berkesan itu ketika waktu masuk novusiat, ya, itu. Nah, ketika mengalami goncangan atau mengalami keletihan, kelesuan, atau ketika tidak semangat lagi dalam menjalani pilihan yang saya pilih ini. Jadi, kembalilah ke cinta pertamamu, gitu, dimana ketika kamu merasa bahagia, seperti itu juga ketika kita, misalnya, sepasang suami istri, tiba-tiba sudah mulai mengalami kejenuhan, ataupun, nah, kembalilah ke masa itu, dimana kamu, ya, cinta pertamamu ketika kamu merasa bahagia, nah, seperti itu, ya. Nah, mencintai apa yang kita suka itu memang manusiawi sekali, ya, maksudnya gampang, gitu, ya, tetapi untuk mampu untuk mencintai apa yang sudah mulai kita tidak sukai, nah, itu yang tidak gampang, nah, seperti itu. Itu, ya, untuk suka-dukanya. Wow, luar biasa. Loh, kok susar main TikTok, loh, loh, kok susar bermedsos, gitu, apa, apa sebenarnya tujuannya, seperti itu, ya, banyak, ya, pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Terima kasih telah menonton!